Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi bersama channel Pawon Bunda Kali ini saya akan membuat Cilok Ikutin terus tutorialnya ya Cekidot Siapkan bahan-bahannya Bahan-bahannya sudah saya tuliskan ya teman-teman Selanjutnya Masukkan 600 ml air Kemudian Masukkan 5 siung bawang putih Yang sudah dihaluskan Kemudian diaduk-aduk Masukkan lada bubuk Masukkan kaldu bubuk Masukkan garam Kemudian diaduk-aduk Sampai tercampur rata Nah selanjutnya Masukkan tepung terigu Nah disini adalah Kunci untuk Ciloknya itu bisa kenyal Tepung terigunya itu Dimasukkan atau dimasak terlebih dahulu ya teman-teman Nah ketika tepung terigunya sudah rata Maka langsung saja masukkan daun bawang ya Kemudian nyalakan kompornya Pakai api yang sangat kecil ya teman-teman Nah selanjutnya baru adonannya tadi Diaduk-aduk Diaduk-aduknya sampai mengumpal seperti ini ya Nah ketika sudah mengumpal Maka matikan kompornya Lalu dimasukkan tepung tapiokannya Lanjut diratakan ya teman-teman Tidak perlu kalis Yang penting kalau sudah tercampur Boleh langsung dicetak Nah ini teman-teman Untuk isiannya ya Ada telur kuyuk Ada bakso Ada telur dadar Dan ada Tetelan Sebelumnya lapisin dulu Wadah untuk ciloknya itu Menggunakan terigu Jangan lupa tangannya juga diolesin ya Biar tidak lengket Lakukan seperti apa yang saya contohkan ya teman-teman Nah setelah semuanya sudah selesai dibulet-bulet Maka siapkan panci Kemudian didihkan air Dan masukkan 1-2 sendok makan Biar nanti ciloknya tidak nempel ya teman-teman Ketika direbus Nah ini teman-teman ciloknya Nah tuh teman-teman ciloknya Yang dia mau itu Isiannya itu adalah telur kuyuk Nah ketika nanti Sekitar 10 menitan Direbus Lanjut untuk dikukus ya teman-teman Biar ciloknya itu bisa matang Secara sempurna Setelah ciloknya sudah selesai direbus Ini saya menciapkan untuk panci Ya untuk mengkukus cilok-cilok tersebut Biar matangnya itu sampai ke dalam ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah ini ciloknya sudah matang Oh iya tadi ngukusnya sekitar 10 menitan aja ya teman-teman Cuman untuk mematangkan Tuh teman-teman Empuk banget Masya Allah bener Luar biasa teman-teman Nah ini ciloknya sudah matang teman-teman Siap untuk dihidangkan Disini saya menggunakan bumbu ciloknya itu Bumbu kacang ya teman-teman Ini ciloknya gima-gima ya Nah untuk yang pengen tahu resep bumbu kacangnya Bisa lihat di playlist ya teman-teman Terima kasih sudah menonton Yang baru gabung Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax